Kedepan, jawab kita adalah memastikan bahwa Borobori menjadi sebuah mecusuar yang bukan hanya menjadi pusat pariwisata di sana, tapi juga menjadi sebuah penarik untuk mengembangkan ekonomi daerah, untuk mengembangkan kawasan-kawasan atau desa-desa sekitarnya. Pada tahun 2019, pemerintah menetapkan Candi Worobudur menjadi salah satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas. Penetapan lima DPSP dipicu oleh tren kenaikan kunjungan wisatawan banca negara ke Indonesia setiap tahunnya. Sehingga pemerintah menargetkan adanya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata di seluruh tanah air. Candi Buddha terbesar di dunia yang didirikan pada masa dinasti Shailendra ini dinilai memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat pariwisata berkelas internasional selain Bali. Sebanyak 42 juta masyarakat Asia Tenggara yang beragama Buddha juga menjadi potensi besar, sehingga Candi Worobudur diharapkan bisa menjadi wisata spiritual yang mampu menampung 20 juta wisatawan per tahun. Borobudur dari berbagai potensi yang ada tentu berkontribusi kepada kunjungan wisatawan. Market share dalam catatan kami dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sebelum menetapkan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas, memiliki market share sekitar 10% dari market share nasional. Begitu pula dengan pergerakan wisatawannya, baik wisatawan Nusantara maupun masyarakat negara juga berkontribusi cukup signifikan juga antara 10 sampai dengan 15%. Telah diakuinya Candi Worobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting untuk semakin mengembangkannya sebagai wisata internasional. Terlebih Candi Worobudur juga sudah memenuhi tiga aspek dalam mewujudkan parwisata berkelas dunia, yaitu aspek aksesibilitas, aspek atraksi, dan aspek amenitas. Pemerintah pun juga tengah menyiapkan peraturan presiden mengenai Single Destination Management Organization atau entitas tunggal untuk pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur untuk memperkuat aspek hukum pengembangan wisata Borobudur. Ketidatiknya harus memiliki unsur tiga as, ada aksesibilitas, ada atraksi, dan ada amenitas. Ini semuanya relatif terpenuhi di Borobudur itu. Dari segi aksesibilitas sudah memiliki bandara, bukan saja di Jogja, alternatif lain di Semarang, kemudian di Adi Semarmo, di Solo. Bisa ditempuh atau dilalui melalui pilihan-pilihan alternatif akses penerbangan dari tiga bandara. Dari sisi infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat, melalui Direkturat Jenderal Cipta Karya, melakukan pengembangan sejak tahun 2019 secara terpadu dan berkelanjutan. Yaitu dengan membangun konektivitas, penyediaan air baku, pengelolaan sampah, dan hunian penduduk yang digunakan sebagai penginapan, di mana keseluruhannya harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kemudian jalan, konektivitasnya, Bina Marga itu konektivitasnya, itu harus kita perbagi, ada perbegahan jembatan juga ya, pengembangan kawasan yang tadi saya sampaikan ya, termasuk nanti juga di Kujun juga, dan perumahan ya, nanti akan membangun turism-turism ya, untuk homestay-homestay ya, homestay-homestay. Nah, ini semuanya harus terintegrasi, satu yang lainnya, terintegrasi, saling mendukung ya, nah ini nanti tentunya harus bisa mewujudkan buru-budur yang berbeda dari yang kemarin. Dari sisi estetika, Direkturat Jenderal Cipta Karya juga membangun empat gerbang ikonik, sebagai penanda masuk kawasan Candi Borobudur, yaitu Gerbang Palbapang dari arah Yogyakarta, Gerbang Kembang Limus untuk masuk dari arah Purworejo, Gerbang Kelangon dari arah Kulonprogo, dan Gerbang Blondo yang merupakan gerbang masuk dari arah Semarang. Yang menarik dari keempat gerbang tersebut adalah ikon-ikon yang terinspirasi dari Relief Candi Borobudur. Saat ini, kawasan Candi Borobudur terbagi dalam tiga zona pengelolaan. Zona 1 merupakan struktur bangunan Candi Borobudur, yang dikelola oleh Balai Konservasi Borobudur Direkturat Jenderal Kebudayaan Kemendik Butristek. Lalu zona 2 merupakan area Taman Candi Borobudur, yang dikelola oleh BUMN PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko. Sedangkan zona 3 merupakan area di luar kawasan Candi, yang dikelola pemerintah Kabupaten Manggelang. PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko menjelaskan, untuk menjaga zona 2 sendiri harus berprinsip pada empat pilar pengelolaan, yaitu konservasi, spiritual, edukasi, dan parwisata. Borobudur ini menarik karena sangat unik sebagai sebuah kawasan yang berbasis heritage. Kita itu memiliki empat basis pengelolaan, yang pertama adalah konservasi, kemudian yang kedua adalah spiritual, ketiga kita bicara mengenai edukasi, dan yang keempat adalah fungsi pariwisata itu sendiri. Nah, keempat fungsi ini tentu saja harus seimbang, dan harus bisa kita akomodasi secara baik. TWC memastikan pengembangan wisata Borobudur dari segala sisi oleh pemerintah yang memiliki target penyelesaian pengembangan sebagai parwisata super prioritas di 2024, tidak hanya semata guna meningkatkan nilai parwisata Indonesia, namun juga tentunya demi kesejahteraan masyarakat sekitar. Kedepan, tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa Borobudur ini menjadi sebuah mecusuar, yang bukan hanya menjadi pusat parwisata di sana, tapi juga menjadi sebuah penarik untuk mengembangkan ekonomi daerah, untuk mengembangkan kawasan-kawasan atau desa-desa sekitarnya. Kita terus-menerus akan berkolaborasi dengan komunitas, dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, dan dengan swasta untuk memastikan kawasan Borobudur ini benar-benar bisa punya daya saing dengan desinasi lain. Sebagai destinasi parwisata prioritas, Borobudur kian menjadi magnet besar wisatawan, sehingga perlu didukung pengembangannya dengan wisata penyangga wilayah sekitar, guna menopang limpahan wisatawan, serta memberikan dampak ekonomi yang berata. Salah satu wisata penyangga Borobudur yang memiliki potensi besar, yakni perbukitan menoreh, dengan banyak objek wisata menakjubkan. Pemerintah menilai peran wisata penyangga bagi kawasan Borobudur sangat penting keberadaannya, guna menampung limpahan wisatawan. Selain itu juga sebagai penarik minat wisatawan, untuk menambah lama tinggal dan menghabiskan waktu, serta uang di kawasan Borobudur. Sehingga kini pemerintah pusat maupun daerah bersinergi, terus mengembangkan wisata penyangga dengan mengeksplorasi potensi daerah sekitar kawasan Borobudur. Sangat, jadi seberapa penting sih peran dari daerah penyangga terhadap pengembangan pariwisata. Tantangan kita sekarang tidak sekedar angkat. Dulu sebelum pandemi itu, pengunjung Candi Borobudur itu bisa 4 juta lebih. Itu kalau kita dapat data dari teman-teman pengelola dari TWC itu 4 juta lebih. Sekarang ini kan harus digeser supaya tidak hanya berhenti di Candi. Tantangan terbesar kita kan menaikkan length of stay-nya Jawa Tengah dan Jogja ini. Bagaimana orang bisa lama tinggal kalau daya tariknya hanya satu. Salah satu wisata penyangga yang dinilai paling berpotensi adalah Perbukitan Menoreh. Perbukitan yang terletak di tiga kabupaten yakni Kulonprogo Daerah Istimewa Jogja Kerta, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dan Kabupaten Magelang Jawa Tengah, kaya akan wisata alam yang menakjubkan. Perbukitan Menoreh ini punya brand tersendiri. Di masyarakat kita itu dari zaman dulu sudah kenal Menoreh. Api dari bukit Menoreh itu ada satu karya sastra yang luar biasa. Yang kedua saya sampaikan tadi, perhatian UNESCO pun sampai ke sana. Menoreh bagian dari Merapi dan Berbabu itu adalah cagar biosfer. Kemudian hari ini teman-teman geologis juga melihat Menoreh ini adalah salah satu potensi geosite. Perbukitan Menoreh memiliki lebih dari 12 objek wisata, dan salah satu yang paling diminati wisatawan yaitu Bukit Wisata Pule Payung, yang terletak di Dusun Soropati, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Jogja Kerta. Warga setempat memanfaatkan keindahan Bukit Wisata Pule Payung dengan menirikan atraksi menarik dan memicu adrenalin. Ini merupakan tempat yang cukup lumayan tinggi, cukup luas, karena kita bisa melihat diretan pantai selatan dari barat sampai ke timur, dari parang tritis sampai kelihatan semua. Apalagi Bandara Zia juga sangat kelihatan dari tempat ini. Motivasi kami kenapa kok kami membuka wisata ini sebagai tempat wisata, karena memang kami sebenarnya keprihatinan kami waktu itu, karena kami anak-anak muda terutama setelah lulus SLT, ASEMA, mereka merantau ke luar negeri jadi TKI. Sehingga yang tinggal di rumah adalah mereka yang sepuh-sepuh semuanya. Kita akan merasa ibah, karena dengan situasi seperti ini, maka pembangunan di desa tidak akan jalan. Makanya kami menciptakan bagaimana mereka itu bisa membangun di wilayah sendiri, namun dapat penghasilan juga, walaupun itu mungkin jauh kalau dibandingkan dengan penghasilan yang mereka ada di kota. Pulai Payung terbukti berhasil menarik wisatawan mancanegara, dan paling banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung berasal dari Singapura dan Malaysia. Zilawati misalnya wisatawan asal Malaysia ini mengaku pemandangan indah yang kerap terpajang di media sosial, membuatnya ingin mengunjungi Pulai Payung. Dan ternyata banyak pengalaman menyenangkan yang dilewati saat mengunjungi bukit wisata ini. Tempat wisata yang diinisiasi warga untuk kesejahteraan warga ini, telah berhasil menarik jumlah pengunjung sebanyak 2.500 setiap bulannya setelah pandemi. Bahkan sebelum pandemi, Pulai Payung dikunjungi lebih dari 11.000 pengunjung setiap bulan. Dari pemasaran sederhana hanya melalui media sosial, kini wisata penyangga Borobudur ini telah dikembangkan dengan baik bersama pemerintah daerah dan badan otorita Borobudur. Sehingga kini wisata Pulai Payung pun juga menjadi daerah proyek percontohan sebagai bagian dari kulon progo kota pintar dan juga sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat sekitar. Selain wisata alam, Bukit Menoreh juga memiliki wisata kekinian yang sangat populer, terutama di kalangan generasi muda. Berjarak 24 km dari Bukit Wisata Pulai Payung, Tumpeng Menoreh hadir juga sebagai salah satu wisata penyangga Borobudur. Tumpeng Menoreh terletak di kawasan perkebunan Teh Nglinggo di kecamatan Samigalu, Kulon Progo dengan sajian pariwisata fokus pada unsur budaya dan kuliner. Selainnya itu saya kira banyak hal ya, termasuk potensi dari UMKM-nya. Jadi yang tidak hanya kemudian kita menyugan dari sisi destinasinya, wisatannya, tapi orang ke sana tidak hanya mengunjungi atau menikmati pemandangan, tapi dia bisa bersantap kuliner-kuliner tradisional yang ada di sana. Itu Alhamdulillah desa-desa itu dengan kreativitas mereka masing-masing bisa menyuguhkan sehingga wisatawan itu tidak bosen. Pariwisata di kawasan perbukitan Menoreh mampu menaikkan hampir 100 persen perekonomian warga. Warga Kulon Progo terlibat langsung dalam pengelolaan tempat wisata, hingga mendirikan penginapan bagi para wisatawan. Kita tidak hanya bicara bahwa, oh kita sudah punya potensi alam yang sudah ada, tapi harus kita kembangkan. Pertama adalah bicara akses. Ini penting, aksesnya nggak bagus, aksesnya nggak jelas, orang nggak akan mau ke sana. Dan seperti itu. Yang kedua adalah fasilitas pendukung, yang amanitinya. Kalau memang jarak tempuhnya agak kesulitan, pastinya mungkin kalau kita bicara, oh saya tidak bisa cuma sebentar di sini. Saya akan melihat sesuatu yang lama, apalagi mungkin paketnya ini adalah paket yang kemudian habis dari satu tempat ke tempat yang lain. Hingga saat ini sudah cukup banyak intervensi yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan wisata perbukitan Menoreh sebagai penyangga Borobudur. Baik pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Malang, Kabupaten Purworejo, serta Badan Otorita Borobudur yang kerap melakukan pendampingan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pelatihan bagi masyarakat, dengan melibatkan pusat studi parwisata Universitas Gajah Mada. Pertama, pelibatan masyarakat harus semakin berkuat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Masyarakat sudah terlibat, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas. Jadi memperluas pelibatan masyarakat. Yang kedua, penguatan SDM. Masyarakat ini kan juga perlu didampingi. Mereka yang awalnya sebagai petani, sebagai peladang, bagaimana caranya supaya ketika parwisata masuk, mereka itu tidak menjadi bagian yang disingkirkan, tapi mereka bagian yang dilibatkan. Banyaknya tempat wisata di kawasan Bukit Menoreh juga mendorong semakin banyaknya desa wisata mandiri berstandar internasional. Dan banyak dari desa tersebut telah mengantongi penghargaan dari Kemenparekraf sebagai desa wisata terbaik setiap tahunnya. Keberadaan Candi Borobudur telah menggerakkan 20 desa yang ada di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mencanangkan diri sebagai desa wisata yang berperan sebagai penyangga wisata utama. Tiga desa di antaranya yakni Desa Karangrejo, Desa Wanurejo, dan Desa Candirejo telah masuk kategori desa wisata maju. Kemudian lima desa lainnya masuk dalam desa wisata berkembang. Sepuluh desa berstatus wisata rintisan, dan ada dua desa belum terverifikasi. Salah satu desa wisata terbaik di Kecamatan Borobudur adalah Desa Karangrejo. Desa yang berjarak lebih kurang 3 km dari kawasan Candi Borobudur sudah banyak dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Desa Karangrejo menyuguhkan beragam wisata antara lain Puntuk Setumbu, Bukit Barede, Gubu Kopi, Bukit Rema Gereja Ayam, Kebun Buah Karangrejo, serta Balai Ekonomi Desa atau Balkondes. Desa ini dikelola oleh kelompok sadar wisata, Nirwana Sunrise Desa Karangrejo. Pokdarwi setempat membuat paket-paket wisata untuk mendongkrak kunjungan dan meningkatkan penghasilan UMKM warga sekitar. Kalau pengunjungnya itu, kalau yang paling rame tetap akhir pekan, sabtu, minggu. Tapi kalau tergantung destinasinya, misalkan Puntuk Setumbu itu bulan-bulan seperti ini, wisatawan asing itu banyak. Pagi hari rame seperti itu. Tapi kalau yang berkunjung untuk kunjungan destinasi paket desa wisata itu, itu kebanyakan wisatawan lokal. Saat berkeliling di desa wisata Karangrejo, destinasi Bukit Rema Gereja Ayam menjadi yang paling populer di kalangan wisatawan. Lokasi ini terkenal sebagai tempat syuting beberapa film Indonesia. Gereja Ayam yang didirikan pada tahun 1992 yang pada dasarnya bukan merupakan sebuah gereja. Pengelola menyebutnya sebagai rumah doa untuk segala bangsa. Ketenaran tempat ini pun dimanfaatkan oleh warga secara optimal dengan menawarkan berbagai produk UMKM guna meningkatkan ekonomi desa maupun keluarga. Jadi untuk di Bukit Rema, ini ketika membeli tiket, itu tentunya sudah ada free traditional food. Itu adalah kolaborasi dengan warga sekitar. Artinya ada pemberdayaan dari warga dusun gombong. Jadi nanti untuk tiket seharga Rp25.000, itu sudah free singkong yang bisa diambil di kedai Bukit Rema. Kalau untuk destinasi utama, tentunya wisatawan pasti ingin berfoto di bagian mahkota di lantai tujuh dari gedung Bukit Rema. Selain itu, spot kedai juga banyak spot-spot yang menarik dengan pemandangan perbukitan menoreh, juga beberapa gunung di sekitarnya. Para wisatawan mengakui keberadaan desa wisata Karangrejo menjadi faktor untuk menambah waktu liburan saat mengunjungi Candi Borobudur. Adanya wisata penyangga ini tidak hanya berdampak positif bagi warga sekitar, namun juga mempermudah wisatawan. Untuk desanya cukup untuk wisatawan harus datang ke sini. Jadi bisa tahu apa saja ini wisata yang ada di Bukit Rema. Ini khususnya untuk warga setempatnya. Jadi kayak berbagai macam olah-olah banyak tadi contohnya kayak kesenian apa itu karya-karya membuat tas, terus batik tadi, kipas, terus untuk view tempat wisata ini ternyata memang benar di dalam itu memiliki banyak arsitektur, lukisan-lukisan juga mengandung kesenian yang cukup kental juga. UMKM di desa Karangrejo pun semakin tumbuh. Tidak hanya menghasilkan produk terbaik bagi para wisatawan, namun juga menawarkan jasa wisata edukasi menarik yang ditujukan sebagai sarana pemasaran produk unggulan mereka. Seperti di gubu kopi, UMKM ini menawarkan kepada wisatawan pengalaman minum secangkir kopi atau teh dengan cara berbeda, yaitu menyeruput bersama gula Jawa yang berasal dari nirah kelapa. Jadi untuk para wisatawan yang datang ke gubu kopi ini, mereka bisa berkunjung itu secara gratis ya mas ya, datangnya kesini gratis. Nanti di tempat kami ini kita lebih ke pemahaman. Kita ajak ke pawannya Simbah, ke pawan itu dapur ya. Di situ kita ajak untuk melihat, mengolah gula sambil kita kasih pemahaman tentang olahan gula Jawa khasnya Borobudur yang nanti juga bisa bantu mengaduknya juga. Tidak hanya terdapat banyak objek wisata dan UMKM menarik, Desa Karangrejo juga memiliki badan usaha milik desa, yakni Balai Ekonomi Desa atau Balkondes, yang menyediakan 19 penginapan dan beberapa restoran. Menurut data Pemprov Jawa Tengah pada tahun 2022, pendapatan asli Karangrejo mencapai 400 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen disumbang oleh Balkondes. Desa Karangrejo kini telah berhasil bertransformasi menjadi desa wisata berkelas internasional dan menjadi tujuan pelancong domestik serta asing ketika berkunjung ke Borobudur. Mungkin dulu sebelum 20 atau 15 tahun yang lalu, Desa Karangrejo itu sangat-sangat tidak diberhutungkan dari 20 desa yang ada di Kecamatan Borobudur. Orang di satu pun tidak ada yang menengah di Desa Karangrejo. Tapi ketika semangat warga untuk menggali potensi yang ada di Desa Karangrejo ini, Alhamdulillah sekarang Desa Karangrejo termasuk salah satu desa wisata penopang keberadaan Candi Borobudur yang mungkin banyak destinasi di tempat ini. dan memberikan kontribusi terhadap PAD Desa Karangrejo. Pemerintah dan BUMN memberikan dukungan dengan pelatihan-pelatihan keparawisataan, juga membangun berbagai infrastruktur penunjang parawisata. Desa Karangrejo merupakan salah satu desa yang dari 20 desa di Kecamatan Borobudur secara kewilayahan berada di lereng Pegunungan Menoreh. Dan secara jumlah penduduk pun cukup memiliki potensi yang luar biasa untuk diajak bebarangan dalam rangka mewujudkan kawasan di wilayah desa Karangrejo ini menjadi desa yang mampu untuk bisa menghadirkan pemberdayaan. Pengembangan yang terus dilakukan pemerintah bersama pihak terkait dan juga masyarakat untuk membangun wisata penyangga Candi Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas telah memberikan dampak positif bagi keberlanjutan parwisata Nusantara dan ekonomi negara. Pengembangan wisata penyangga juga guna mendukung kesiapan para pelaku parwisata dalam menjawab kebutuhan tren yang tengah bergeser menuju parwisata berkualitas. Sampai jumpa selamat menikmati